Berlokasi di kawasan Parit Melintang, Kabupaten Padang, Paryaman, tim Opsenal Gagak Hitam Satuan Reserse Kriminal dan Jajaran Gabungan dari Kepolisian Resor Padang, Paryaman, membakuk sebanyak 11 orang pelaku yang diduga pemalak yang bermodus menjual minuman yang dijual paksa dan melakukan pungli di kawasan industri di Kabupaten Padang, Paryaman. Belasan orang yang diduga pelaku premanisme ini ditangkap di kawasan Sungai Buluh Utara dan Kasang, Kecamatan Batang Anai. Para pelaku biasanya memaksa dan mengancam kepada kendaraan yang melintas di komplek industri di Padang, Paryaman ini untuk membeli dagangan mereka, dan bila tidak membeli akan diancam dirusak kendaraannya. Kabupaten Ops Polres Padang, Paryaman Kompol Army John mengatakan, aksi penindakan yang dilakukan pihaknya selain sudah sering dilaporkan masyarakat, juga sebagai bentuk perintah dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas segala bentuk tindakan premanisme. Sebelas orang yang diduga melakukan satu peristiwa punggatan liar dan premanisme tersebut, berikut dengan barang buktinya lengkap, ada yang dengan modus menjual aqua tidak sesuai dengan harga yang wajar, berikut juga dengan ada yang melewati suatu tempat dengan wajib membayar. Apabila tidak melakukan pembayaran kepada kompenem-kompenem yang ada di hadapan kami, ada sesuatu yang akan dialami atau sesuatu konsekuensinya apabila dia tidak melakukan pembayaran. Berikut juga dengan aqua, apabila tidak membeli kepada oknum-oknum yang ada di hadapan kami ini, ada konsekuensinya. Maka pada hari ini, tim penegakan hukum terhadap premanisme dan punggatan pereman berhasil mengamalkan 11 orang, berikut dengan barang bukti yang ada di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berlanjut dan menjadikan suatu edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pesuai yang sama di wilayah hukum Pores Padang-Pereman dan wilayah Semata Barat pada umumnya. Saat ini seluruhnya sudah ditahan beserta barang bukti yang disita petugas diantaranya, 23 botol air mineral dan total uang tunai sebesar 463.500.000 rupiah. Seluruh pelaku terancam dikenakan pasal 368 dan pasal 423 tentang punggli dengan hukuman di atas 3 tahun penjara. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Ikhlasul Isan, Denai TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.